Pendekar Kepala Batu Jilid 11 Heem, percaya orang yang terang-terangan telah menipuku, oke si Yaujin, manusia rendah si oke, peruaya terhadap apa saja yang kau katakan dan untuk akhirnya harus mengalami hinaan Cheng Li menyemprot ganas sementara pemuda itu tiba-tiba tertawa getir. Nona So, barangkali aku memang sudah tidak mendapat lagi kepercayaan darimu, akan tetapi itu memang sudah resikoku. Aih, kalau begini lalu apa yang hendak ku bicarakan? Dan, eh, kenapa buburnu tidak dimakan, Nona? Menjadi dingin nanti pemuda itu tampak terkejut dan Cheng Li tertawa dingin. Orang si oke, jangan berpura-pura. Kau telah menotoku sedemikian rupa, bagaimana bisa menikmati hidangan? Untuk menggerakkan jari saja tidak dapat Cheng Li memandang pemuda itu dengan senyam mengejek dan si pemuda baju kuning tertegun. Aha, pemuda itu berseru. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Aih, maaf, Nona So, maaf tanda seru. Pemuda itu cepat membungkukan tubuh dan sekali tangannya bergerak maka jalan darah dipangkal dengan Cheng Li dibukanya. Cheng Li menyeringai, dan damdiam gadis ini mengumpat. Sekarang dia memang bisa menyentuh hidangan itu, akan tetapi tenaga sinkang yang merupakan inti kekuatannya tetap saja tidak dapat digerakkan. Karena itu, mendongkolnya kepada pemuda ini benar-benar semakin naik ke puncaknya. Dia tidak segera menyentuh bubur ayam yang masih mengepulkan uap harum itu, dan si pemuda baju kuning memandangnya heran. Nona So, totokanmu telah ku bebaskan. Mengapa tidak segera dimakan pemuda itu bertanya lembut namun Cheng Li tidak menggubrisnya. Orang si oke, aku tidak butuh makananmu, melainkan butuh keteranganmu. Untuk apakah sekap aku di sini Cheng Li membentak marah. Tapi pemuda itu tetap memandangnya lembut. Nona So, makanlah dahulu. Nanti kita bicarakan lagi dalam suasana yang lebih enak. Aku tidak dapat Cheng Li melotot. Akan tetapi, baru saja ucapannya ini selesai tiba-tiba tanpa disadarinya perutnya berkeruin. Tentu saja Cheng Li menjadi malu dan gusar, sementara pemuda baju kuning itu menahan ketawa dengan mulut ditutup. Rupanya, keharuman babur ayam yang amat lezat itu tidak dapat dikendalikan perut Cheng Li, dan baru saja mulut bicara tidak lapar tahu-tahu isi perut menodongkan kebohongannya. Karuan Cheng Li malu bukan main dan saking marahnya bubur ayam itu tiba-tiba disambarnya. Tapi, bukan untuk disantap melainkan dilemparkan ke muka si pemuda baju kuning yang sama sekali tidak menduga. Wut piar mangkok bubur ayam itu tepat mengenai sasarannya dan pemuda baju kuning berseru kaget. Seketika bubur ayam di dalam mangkok munkrat-munkrat berhamburan dan kuah serta daging ayamnya memenuhi seluruh mukanya. Kuah mengalir dari hidung ke pipi dan muka pemuda itu sementara buburnya sendiri mengotri rambut dan pakaiannya. Pemuda ini menjadi basah kuyuk, dan Cheng Bi melihat itu hampir saja tak dapat menahan gelinya. Gadis ini memang mudah marah dan mudah gembira, maka melihat sesenatu yang lucu cepat sekali menggelitik perasaannya. Akan tetapi Cheng Bi mampu menahan diri dan gadis yang sudah bersiap-siap untuk menerima kemarahan lawannya itu tiba-tiba saja tertegun. Wut piar mangkok bubur ayam itu tepat mengenai sasarannya dan pemuda baju kuning berseru kaget. Pemuda baju kuning ini ternyata tidak bangkit kemarahannya oleh perbuatannya yang kurang ajar itu, melainkan memandang ke arahnya dengan sinar metus ayu. Nona Gou, makanan mengandung obat bagaimana dibuang begitu saja? Ayuh, kau tidak tahu betapa susah payah aku. Pemuda ini mengambil saput tangannya dari baju dalam dan demaan tenang namun hati-hati dia membersihkan muka dan pakaiannya dari kuah bubur ayam. Kau, Cheng Bi terbelalakteran. Ada apa, nona pemuda itu memandangnya nauram. Tidak marah oleh lemparan kuah kucing biganti berseru. Bengong dan pemuda itu tiba-tiba malah tertawa pahit. Nona so, kalau dihitung-hitung kaulah yang lebih banyak menderita dibanding aku. Untuk apa aku harus marah-marah oleh sedikit pembalasan ini? Hanya yang kusayangkan bubur mengandung obat kenapa dibuang mentah-mentah? Mengandung obat? Ya, akan tetapi, aku tidak sakit. Cheng Bi terbelalak. Hektometer pemuda itu menarik napas pendek. Sakit dalar narti. Kata sebenarnya sih memang belum kau rasakan, nona, karena. Sebelumnya aku telah memberimu obat penawar. Barangkali saja kau masih ingat ketika mulap pertama kita memasuki lubang gua di atas pohon itu dan membunuh Wiang Choa? Cheng Bi mengangguk. Nah, bukankah pada waktu itu nona menyedot uap semuran ular ini? Akan tetapi karena racun itu tidak bekerja secara langsung maka nona tidak merasakannya. Uap berbisa. Yang nona sedot bekerjanya lembat, kecuali gigitan langsung Wiang Choa yang amat berbabaya. Dan racun dari uap itu baru bereaksi cepat apabila orang yang bersangkutan merasa terkejut atau terpukul sesuatu yang membuatnya kaget, dan reaksi pertamanya adalah rasa kelumpuhan pada kaki, baru kernudian pada bagian-bagian tubuh yang lain. Apakah nona tidak merasakan sendiri hal itu? Cheng Bi terkejut. Keterangan singkat dari pemuda itu persis sekali seperti apa yang dialaminya. Pantas ketikalah hendak meloncat ke bawah sungai tiba-tiba saja kedua kakinya tidak dapat digerakkan. Kiranya akibat racun ular yang tidak disadarinya. Cheng Bi membelalakan matanya dan sekarang dia mulai percaya keterangan lawannya itu. Akan tetapi, ini pun masih terbatas dalam persoalan racun ular merah terbang. Maka dia memandang pemuda itu yang dibalas oleh lawannya dengan tatapan lembut dan halus yang membuat muka Cheng Bi melap. Bagaimana, nona? Apakah keteranganku tidak cocok? Pemuda ini mengulang pertanyaannya dan Cheng Bi terpaksa mengangguk. Ui isiau kwei, kau benar. Aku memang merasakan semua seperti yang telah kau bicarakan tadi. Akan tetapi, aku kini merasa sehat, untuk apa segala macam obat lagi? Ah, nona tidak tahu pemuda itu mulai berseri mukanya. Racun hui angcoa cukup ganas. Meskipun kita hanya mencium uap semburannya saja akan tetapi kalau kita tidak menyadarinya maka dalam dua hari saja tubuh kita bisa membusuk. Kelumpuban yang terjadi akan disusul oleh rasa nyeri dan sakit luar biasa yang amat menyengat, dan setelah itu tubuh kita akan melepuh dalam beberapa jam saja untuk akhirnya mengeluarkan nanah yang berulat. Nah tidakkah ini bakal memberikan siksaan yang mengerikan sekali? Dan untuk melenyapkan sisa-sisa racun itulah orang yang terkena harus diberi obat mujarab, di samping dia harus beristirahat dan tidak boleh marah-marah. Keteraraan lebih jauh ini membuat Cheng Bi pucat mukanya, akan tetapi gadis itu masih kurang percaya. Memang, penjelasan lawannya tadi mau tak mau menimbulkan rasa ngeri juga, namun karma dia memang tidak merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya maka Cheng Bi malah berpikir bahwa pemuda itu agaknya terlalu melebih-lebihkan. Apalagi dengan menambahkan tidak boleh marah segala. Karena itu, untuk kalimat yang terakhir ini Cheng Bi menanggapinya dengan sinis. Bahkan, teringat betapa kata-kata pernuda yang selalu bersikap manis kepada dirinya itu ternyata tidak dapat dipercaya sama sekali sehingga ia sampai terjebak, Cheng Bi malah tertawa mengejek. Ui isiau kwei, barangkali saja semua keteranganmu tentang racun hui angcoa itu benar, akan tetapi sekarang apa keteranganmu tentang penangkapan diriku ini? Apakah juga akan diuraikan seperti kau menguraikan racun ular itu? Pemuda ini tersenyurn. Nona So, sudah ku katakan tadi bahwa untuk membicarakan soal yang satu ini kau baru semakan dulu. Perutmu lapar, karena sehari sernalam kau pingsan, mana bisa enak omong-omong dengan orang yang belum terisi perut fa begini? Ah, baiklah, biar ku ambilkan dulu bubur ayamnya yang baru, nanti setelah itu kita bicara lagi. Pemuda ini tiba-tiba memutar tubuh dan neninggalkan Cheng Bi, meren buka pintu batu dan keluar tanpa menanti gadis itu mau atau tidak mau. Cheng Bi terbelalak dengan metu bersinar, sementara gadis ini mulai berpikir-pikir sikap apakah yang akan diambilnya apabila pemuda itu kembali. Namun, belum juga ia memperoleh jawaban. Tiba-tiba pemuda baju kuning itu sudah muncul sambil membawa sebuah penambau yang mengepulkan uap bubur ayam yang lebih harum. Nona So, hayo nikmati hidangan ini. Lihat, paha ayamnya ku ambilkan yang lebih besar. Makan, ya. Tapi awas, jangan dibuang lagi. Pemuda itu berseru gembira dan setelah menutup pintu batu dia pun melaukah ebar menghampiri Cheng Bi dan meletakkan makanan itu di depan kaki gadis ini. Cheng Bi memandang sejenak, tapi gadis itu memasang muka gelap. Ui isiau kwei, apakah aku kasuruh makan ditunggui begini, macam anak kecil gadis itu berkata tidak puas dan si pemuda baju kuning tertegun. Ah, jadi apakala aku baru pergi, Nona? Tentu saja. Cheng Bi melotet. Memangnya kau mau menonton orang yang kelaparan? Pemuda baju kuning itu tersenyum lebar, hampir geli, namun tidak berani dilakukannya karena dia tahu tentu gadis ini bakal marah saja yang tidak menguntungkannya. Karena itu, dia lalu mengangguk dengan wajah berseri dan berkata, Baiklah, Nona So, aku keluar sesuai permintaanmu. Akan tetapi, bagaimana kalau kau tidak memakannya? Cheng Bi mengangkat muka ui isiau kwei, kenapa sih kalau aku membuang buburmu ini? Ah, jangan, Nona pernuda itu terkejut. Obat yang kemasukan dalam makananmu ini tidak banyak lagi. Bagaimana harus mencarinya? Kalau hanya sekedar bubur saja aku tidak keberatan. Akan tetapi obat untukmu itu. Eh, mana boleh disiasiakan? Cheng Bi tertawa dingin. Orang si oke, biarpun aku lapar namun aku bukanlah orang doyan gegares. Memangnya kau bisa menrutin gadis ini tiba-tiba menyasa har mangkok masakan itu dan melemparkannya ke dinding gua. Si pemuda baju kuning berseru kaget, akan tetapi pemuda ini rupanya cukup waspada karena begitu dia melihat tangan Cheng Bi bergerak, tahu-tahu pemuda ini sudah menggerakkan dua jarinya menotok lengan Cheng Bi. Bebur yang sudah disentuh tiba-tiba terlepas dan Cheng Bi mengeluh kaget. Gadis ini tidak dapat melampiaskan maksudnya, dan mangkok itu jatuh lagi di atas penampan. Nona So, pemuda ini berteriak gemas, tapi Cheng Bi sudah mendelik ke arahnya sambil berseru gusar. Orang si oke, kau memangnya hanya bisa menghina gadis-gadis muda, ya? Kau hanya bisa mengganggu orang yang sudah tidak berdaya, ya? Airh, bagus, sungguh kau jahannam yang tidak tahu malu Cheng Bi berteriak kalap, tapi pemuda baju kuning itu tidak menghiraukan segala makian ini. Nona So, kau terlalu sukair pemuda ini malah setengah membentak. Bagaimana mau menbuang obat yang mahal? Sekali kau terlambat, sisa racun itu akan bekerja kembali di tubuhmu. Kenapa keras kepala? Namun Cheng Bi malah semakin sengit. Jahannam si oke, memangnya kalau aku mampus itu bukan gara-garamu, ya? Kalau aku mati, itu bukan karena perbuatanmu yang hina, ya? Airh, kai au saja aku bebas, tentu kepalamu itu akan kutelan bulat-bulat Cheng Bi hampir saja tidak dapat bicara saking sesaknya nefas, dan gadis itu memandang lawannya dengan bola matu yang penuh api. Pemuda baju kuning ini merah mukanya, dan baru sekarang Cheng Bi mahat pemuda itu bangkit kemarahannya. Nona So, satu, saja pertanyaanku sekarang ini, maukah kau makan atau tidak makanan itu demi kesehatanmu seadiri pemuda ini membentak berberang. Tani Cheng Bi menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak sudi gadis itu balas membentak. HMM, kalau demikian aku harus mendulamu, nona pemuda itu tiba-tiba membungkukan tubuhnya dan mangkok bubur ayam dipegangnya. Cheng Bi terbelalak, dan kemarahan mendengar kata-kata lawannya ini benar-benar sampai ke puncaknya. Tetapi, belum sempat dia berontak sekonyong-konyong Cheng Bi menjerit ngeri. Perasan tertikam yang amat sangat menusuk perutnya, dan Cheng Bi kaget bukan main. Awk Cheng Bi menggeliat dan gedis ini tiba-tiba menjadi pucat mukanya. Tusukan yang amat menyakitkan di dalam perutnya itu demikian hebat, sampai Cheng Bi tiba-tiba menyeringai. Gadis yang tadi tidak merasakan apa-apa dalam tubuhnya ini mendadak mengalami suatu penderitaan yang bukan kepala ngeratnya dan Cheng Bi melotot. Peluh yang sebesar jagung tiba-tiba keluar dari pori-pori kulit saya dan ketika rasaan ngeri dan sakit yang amat luar bias itu mencapai puncaknya, Cheng Bi sudah tidak dapat menahan diri lagi. Gadis ini mengerang kejang, dan sebelum ia memaki-maki si pemuda baju kuning yang diingatnya pada saat terakhir itu Cheng Bi pun sudah roboh pingsan tak sadarkan dirinya lagi. Celaka Gadis keras kepala pemuda baju kuning berseru terkejut dan melihat Cheng Bi semaput untuk yang kedua kalinya itu pemuda ini sudah cepat menggerakkan jarinya menotok sana-sini dengan muka penah kecemasan. Sisa racun ternyata benar-benar bekerja, dan dia maklum apa penyebabnya yang demikian cepat itu. Bukan lain karena marah-marahnya gadis itu sendiri. Maka pemuda ini menggerundel tidak karuan dan setelah tujuh totokan selesai dilakukannya di tubuh gadis itu, dia lalu menyandarkan Cheng Bi di dinding gua. Kemudian, tanpa banyak cakap lagi pemuda baju kuning ini pun menyambar bubur ayam dan menyuapi Cheng Bi. Jadilah sekarang gadis itu didulang seperti anak kecil dan muka Cheng Bi yang pencat, kini perlahan-lahan pulih kembali seperti sedia kalah. Apalagi setelah pemuda itu menggigiti paha ayam yang dikeretnya kecil-kecil dan dimasukkan ke mulut Cheng Bi, tidak sampai 10 menit pun Cheng Bi sioman. Bubur sudah habis, dan Cheng Bi membuka matanya. Perasaan nyeri yang tadi menikam perutnya, kemiata kini sudah lenyap dan ketika benda pertama yang dipandang adalah sepasang metusi pemuda baju kuning yang lembut berseri-seri, Cheng Bi terbelalak kaget. Kau tanda tanya gadis itu bangkit duduk dan kendak memaki, namun lawannya ini mendahului sambil merapatkan telunjuk di depan mulut. SSTT, Nona So, jangan marah-marah lagi, lihat tuh, sisa racun ular hampir saja merenggut jiwamu. Mengapa tidak dapat mengendalikan diri? Kalau kau mau marah-marah bolahlah, tapi tunggu sampai kesehatanmu pulih tanda seru pemuda itu memujuk halus dan Cheng Bi menghentikan makiannya. Gadis ini memandang sekitar, dan tiba-tiba menghentikan pandangannya di atas mangkok yang sudah kosong. Ui i siow kwe i. Ya, kau, menyuapi aku sampai habis? Ah, maaf, Nona Pemuda itu tersipu. Ibu, keadaanmu yang gawat tadi membuat aku terpaksa melancangkan diri. Kalau Nona sejak tadi sudah menghabiskannya bukankah tidak akan menderita? Aku terpaksa oleh sikapmu sendiri, Nona, dan kalau itu kau anggap kurang ajar aku tidak akan menolaknya. HMM, kenapa, Nona? Cheng Bi membalikan tubuhnya. Ui i siow kwe i, ya? Tahukah kau betapa sakit hatiku oleh semua tingkahmu ini? Aku amat benci sekali padamu Ui i siow kwe i, dan barangkali kalau aku lepas kau merapakan orang yang paling sial bertemu dengan ku Cheng Bi mengetrukan gigi dan pemuda baju kuning itu menghela nafas. Nona so, sudah menjadi keputusan tetap di hatiku bahwa kelak, jika aku selesai dalam melaksanakan tugas terakhir dalam hidupku ini aku siap mererima hukumanmu terhadap diriku. Aku tahu Nona, betapa kau amat sakit hati sekali oleh sikapku ini. Akan tetapi, ahaha, apa mau dikata? Aku tidak bermakut buruk kepadamu, Nona, tidak bermakaut untuk menyakiti hatimu. Sungguh mati. Bahkan aku benci harus memperlakukanmu seperti ini, benci musuh besarku itu yang membuat perbedaan sikap di antara kita ini, demi Tuhan. Pemuda itu mengepalkan tinju dan Cheng Bi membelalakan matanya. Gadis ini melihat adanya suatu kesungguhan yang memancar di wajah pemuda itu dan Cheng Bi terkejut. Ui isiau kwei, apa makaudmu? Peruda itu mengangkat mukanya. Nona. So, kini suaranya terdengar gemetar. Koma apalah kau tidak merasa adanya suatu keanahan di antara kita? Tidak merasa adanya satu persamaan di antara kita? Send Bi tertegun. Persamaan macam apa Ui isiau kwei gadis itu bertanya heran. Persamaan tentang sakit hati ini permuda itu menjawab dengan suara setengah berteriak dan Cheng Bi terkejut. Apa tanda tanya? Persamaan tentang sakit hati? Ya, Nona So. Begitulah. Ahaha Cheng Bi tidak mengerti maksud ucapan orang dan gadis itu terbengong. Pemuda baju kuning tiba-tiba bangkit berdiri dan Cheng Bi melihat adanya suatu sinar menyeramkan yang amat keras pada sepasang meta pemuda itu. Nona So pemuda ini mengepalkan tinju. Bukankan kau merasa sakit hati mendengar pendekar gulun neraka? Pertanyaan mendadak yang menyimpang dari pokok persoalan itu benar-benar membuat Cheng Bi terkejut. Sejenak gadis ini tidak mampu membuka suara, namun Ahimya terlontar juga kaget dari mulutnya. Ui isiau kwei, ini, apa-apa. Maksudmu tanda tanya gadis itu tergagap tapi si pemuda baju kuning tertawa getir. Nona So, peristiwa di tempat dua orang kakek kembar itu aku cukup tahu. Karena itu tidak perlu kiranya ku jelaskan satu persatu di sini untuk membuktikan Ui ya. Akan tetapi, dugaanku yang satu tadi tentang sakit hati nofat terhadap pendekar gulun neraka bukankah tidak meleset? Cheng Bi tidak dapat menjawab segera dan gadis ini berdetak jantungnya. Diingatkan kembali kepada bekas jenderal muda yang gagah dan tampan itu memang benar-benar membuat jantungnya terguncang. Karena itu tidak heran jika Cheng Bi tiba-tiba merasa kering tenggorokannya. Ui isiau kwei, ini, ini. Aku tidak tahu Cheng Bi Ahimya menjawab tur bata-bata dengan muka merah sementara pemuda baju kuning itu memandangnya tajam. Nona Soe, kenyataan telah membuktikan di depan niata. Bagaimana kau bilang tidak tahu pemuda ini memperingatkan dengan nada tidak puas dan Cheng Bi kini telah dapat menekan debaran hatinya. Gadis itu menatap si pemuda baju kuning, dan suaranya yang hambar dan agak dingin membalas suara orang. Ui isiau kwei, kau tiba-tiba menyentuh urusan pribadi orang lain ada makau tapakah? Kenapa kalau aku betul menyimpan sakit hati kepada orang itu? Mau kau jadikan sekutu gadis ini tersenyum mengejek tapi lawannya itu tampak menggelengkan kepala. Tidak, Nona Soe, tidak perlu. Aku merencanakannya demikian. HMM, kalau begitu apa kehendakmu? Pemuda baju kuning ini terdiam sejenak. Nona Soe. Dia berkata sedikit tapi tiba-tiba berhenti lagi. Cheng Bi menunggu, namun melihat orang diam saja ahimnya dia bertanya, Ui isiam fkwei, kau mau bicara apakah gadis ini tampak tidak sabar? Pemuda baju kuning itu menengadahkan kepalanya dan tiba-tiba balik bertanya kepada Cheng Bi, Nona, kalau seandainya aku minta pendapatmu tentang orang itu, apakah yang akan kau katakan tentang dirinya Cheng Bi seperti ditiup api kemarahannya? Dia manusia bejat moral yang tidak pantas disebut pendekar gadis ini berkata sengit dan pemuda baju kuning itu tiba-tiba bertepuk tangan. Haha, bagus, sama dengan pendapatku pemuda itu berseru dengan muka gembira namun Cheng Bi mendengus ke arahnya. Ui isiam fkwei, jangan bergirang dulu, aku masih belum menambahinya karena selain bejat moral dia pun juga tidak tahu malu, persis seperti dirimu. Hah tanda seru pemuda baju kuning menghentikan tawanya dan dia memandang Cheng Bi dengan muka berbah. Akan tetapi Cheng Bi tidak main-main, karena gadis itu malah menjebirkan bibirnya. Kenapa, ui isiam kau ii? Salahkah kalau ku katakan dia orang tidak tahu malu seperti dirimu? Engkau juga tidak tahu malu, karena pekerjaannya hanya menipu wanita dan gadis-gadis muda. Ah, akan tetapi sejma hidup aku baru pertama menipu wanita, nona. Tidak selamanya. Cih, kau mengaku, ya? Terpi siapa bisa percaya omonganmu Cheng Bi mengejek. HMM pemuda itu merah mukanya dan dia tampaknya. Mendongkol. Nona So, terus terang saja aku bicara dengan jujus. Tapi kalau kau tidak percaya, terserahlah, itu memang hakmu. Sekarang, kita kembali pada pokok persoalan kita sendiri. Mengapa aku sampai mengajakmu ke sini? Ah, bukan diajak. Ui isiau kau ii, tapi ditipu. Cheng Bi mengejek lagi dan pemuda itu tertawa pahit. Baiklah, nona So, oleh kau katakan apa saja tentang kata-kata itu akan tetapi yang jelas, aku sama sekali tidak bermaksud buruk kepadamu. Aku bermakaut baik. Ha, saking baiknya sampai perlu memperlakukan orang seperti tawanan, bukan? Ui isiau kau ii Cheng Bi menyindir. Namun pemuda itu tidak marah. Nona salah paham, yang ada di pikiranmu itu aku dapat menerimanya, tidak aneh. Akan tetapi secara sungguh-sungguh saja ku katakan di sini bahwa semua yang ku lakukan ini hanya demi keselamatanmu belaka. Aduh, terima kasih, Inkong, cuan penolong Cheng Bi tersenyum sinis. Tapi pemuda itu tidak menghiraukan ajakannya. Nona So, mari kita bersikap serius. Dan kita mulai sejak dari sini, dia berhenti sebentar lalu melanjutkan. Nona, tahukah kau akan adanya suhu yang meningkat di kalangan kaum persilatan? Cheng Bi memandang dingin. Orang Shioke, dari dulu sampai sekarang dunia Kang Ou selalu hangat-hangat tahi ayam. Mengapa harus bertanya tentang adanya suasana yang meningkat segala? Ah, tapi yang sekarang ini benar-benar luar biasa, Nona. Menyangkut tokoh-tokoh dari dua pihak yang sama-sama kuat. Makau Dinu. Makau Diku adalah pihak golongan Kang Ou dan pihak golongan negara. Seperti kau ketahui, dua kerajaan yang sama tidak mau mengalah telah saling menyerang, dan suhengmu, saudara Lek Hui yang gagah perkasa itu telah melibatkan diri dalam salah satu kerajaan. Ini tentu tidak terlalu luar biasa apabila ayahmu yang sakti itu kelak membantu di belakangnya, termasuk kau juga barangkali. HMM. Cheng Bi mulai tertarik, dan gadis ini memandang penuh selidik. Kalau begitu, lalu bagaimana kelanjutannya, UII Siau Kau Ii? Tapi pemuda itu tidak segera menjawab, melainkan menyambar sebuah sloki, gelas kecil, di atas penampan dan menuangkan arak yang memang tersedia di situ, Nona Sou. Kau tidak minum dia menawarkan sambil tersenyum namun Cheng Bi menggelengkan kepala. Tidak. HMM, baiklah, aku minum seorang diri tanpa pengiring kalau begitu pemuda ini tiba-tiba mengangkat selokinya dan sekali teguk lenyaplah harak itu di dalam perutnya. Kemudian dia memandang Cheng Bi yang masih ingin mendengarkan ceritanya dan pemuda itu tertawa sejenak. Nona Sou, apakah kau tidak menyimpan suatu pertanyaan tentang diriku misalnya? Pertanyaan apa Cheng Bi mengerutkan kening? Ya ah, pertanyaan apa saja yang terutama ingin kau tanyakan, Nona pemuda itu tertawa. Misalnya saja percakapan dengan Jing Chi Tau Kam Sin. Ah, ya tiba-tiba ia menepuk dahinya. Copet busuk Shikam itu, dia tadi menyebutmu Siau Pangcu. Eh, orang Shioke, apakah betul kau ini Siau Pangcu dari suatu perkumpulan? Pemuda itu tiba-tiba tertawa lebar. Haha, Nona Sou, kalau betul memangnya kenapukah? Cheng Bi terkejut. Jadi kau ini seorang ketua muda, Ui Isiau Kaui. Tidak salah. Ahaha Cheng Bi membelalakan mata. Kalau begitu. Perkumpulan apa yang kau pimpin, Ui Isiau Kaui. Tapi pemuda ini tiba-tiba lenyap senyumnya dan menyeringai kecut. Sudah kau kenal, Nona Sou, dan barangkali malah kurangkah senangi. Airh, perkumpulan apa kalau begitu hiat Goan Pang. Hiat Goan Pang. Cheng Bi berseru kaget dan gadis ini hampir saja meloropat dari duduknya kalau saja ia tidak ditotok lumpuh. Akan tetapi Cheng Bi lalu mengeluh dan seperti orang mendengar halilintar di siang bolong saja ia memandang pemuda baju kuning itu dengan muka pucat. Tapi pemuda itu sendiri juga tiba-tiba tampak kurang gembira. Nona Sou, tidak kau sangka, bukan dia tertawa getir dan Cheng Bi masih belum hilang rasa kagetnya. Ui Isiau Kaui, kau, Siau Pangcu dari perkumpulan Hiat Goan Pang Cheng Bi seolah-olah tidak percaya telinganya sendiri dan gadis itu menatap lawannya. Akan tetapi pemuda itu menganggukan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tidak salah, Nona Sou. Aku memang Siau Pangcu dari perkumpulan itu karena pucuk pimpinan tertinggi dipegang oleh guruku sendiri. Dari, mengapakah kau merasa beran karena Hiat Goan Pang di kota Hengloh seingatmu sudah dihancurkan tanpa sisa? Cheng Bi akhirnya kembali dapat menguasai dirinya lagi. Betul, ia menjauh setengah beran setengah kaget. Maka bagaimana kau bisa menjadi seorang ketua dalam perkumpulan Hiat Goan Pang? Padahal, padahal kakek kembar demong padari The Hang Gi sudah binasa, bukan pemuda itu menyambung kata-kata Cheng Bi dan Cheng Bi melenggong. Eh, Ui Isiau Kaui, bagaimana sesungguhnya jalan cetita pengakuanmu itu? Apakah kau tidak melempar romongan kosong kepadaku? Pemuda itu tertawa pahit. Nona So, agaknya penipuanku terhadap dirimu itu telah meninggalkan kesan curiga yang dalam sekali kepadamu. Airh, ini memang resikoku. Akan tetapi, apa boleh buat? Aku memang telah mulai bermain main api dan kalau sampai terbakar itu memang selayaknya. Nona So, ketahuilah, Hiat Goan Pang yang terdapat di luar kota Hentoh itu sebenarnya hanya merupakan sebuah cabang saja dari perkumpulan pusat yang terletak di Kulil Hitam. Dan kakek kembar di yang telah roboh binasa itu hanya sebagai ketua-ketua cabang. Karena itu, mereka sebenarnya adalah para pembantuku yang telah dipercaya suhu untuk mengurus perkumpulan yang ada di sana dan karena mereka telah binasa maka tentu saja Hiat Goan Pang di Hangloh itu tidak ada. Namun, hancurnya Hiat Goan Oang di kota itu bukan berarti hancurnya Hiat Goan Pang dalam arti sesungguhnya karena perkumpulan itu masih tetap ada di Mamaniana. Di mana-mana? Ya, Hiat Goan Pang sesungguhnya terdiri dari tujuh belas cabang yang dipimpin oleh ketua pusat di tangan guruku. Ah Cheng Bi tersentak mendengar keterangan ini dan baru sekaranglah gadis itu terkejut bukan main. Ui Isiau Kwei, ini, kalau begitu, kau dan gurumu menjadi pemimpin tertinggi dari perkumpulan setap itu? Pemuda itu tersenyum pahit. Perkumpulan setan bagi orang-orang yang memusuhinya, nona, tapi tidak bagi golongan sendiri yang menjunjung tinggi nama suhu. Ah, itu menurut pendapatmu. Akan tetapi, apakah manusia-manusia macam kakek di yang dulunya temiata kelempok Mosan Ngau Yeu itu bisa dikatakan manusia baik-baik? Mereka tanpa sebab menculik kakakku, dan tanpa sebab pula hendak menangkapku seara tidak tahu malu. Cih, apakah orang-orang? Seperti itu kau bilang bukan manusia-manusia setan Cheng Bi mendelik dengan mata menyala sementara pemuda itu sendiri mengerutkan keningnya. Nona So, perbuatan mereka itu dikarenakan dendam terhadap payahmu, maka kenapa mesti diherankan jika mereka mengganggumu? HMM, alasan yang bagus, ya? Tidak berani mengabadapi ayahnya lalu menghadapi anak-anaknya. Ah, bukan begitu pemuda ini mengangkat lengannya. The Lo Heng Teh hanya sekedar ingin menyandra kalian saja, tidak bermaksud membunuh. Bagaimana bisa dibilang tidak berani menghadapi ayahmu? Justru kalau kalian tertangkap pasti ayahmu akan datang, dan hal inilah yang dikehendaki dua orang kakek itu. Dan kalau ayah datang apakah kau kira mereka tidak mengancam nyawaku? Orang-orang licik remacam itu pasti tidak dapat dipercaya itikat baiknya dan meskipun pada mulanya berkata anak-anaknya hanya disandra saja untuk ayahnya, belum tentu mereka tidak akan mempergunakan kecurangan untuk menekan ayah. Ui Isiao Kwei, kau hendak menutup-nutupi kejelekan dua orang kakek itu apakah karena mereka itu pembantumu Cheng Bi mulai meradang? Pemuda baju kuning ini membelalakan matanya, dan melihat Cheng Bi mulai naik pitan tiba-tiba dia menarik napas panjang. Nonasou, maaf, pembicaraan kita mulai melantur. The Lo Heng Teh telah tewas, dan untuk itu kita tidak perlu lagi bicara tentang mereka. Memang harus kuakui bahwa mereka itu orang-orang yang suka memergunakan kecurangan, akan tetapi itu pun ada sebab-sebabnya. Dan di mana ada sebab pasti timbulah akibat. Sudilah, kita kesampingkan pembicaraan yang tiada guna anfa itu untuk kembali pada maksud tujuanku semula. Bukankah Nona ingin mendengarkan keteranganku lebih lanjut tentang hiat Goan Pang? Cheng L. Si mengangguk. Kalau kau memang tidak mengarang cerita untuk anak-anak. Ah, ini serius, Nonasou, bukan karangan belaka pemuda itu berseru. Hek to meter, baiklah, coba ku dengar kalau begitu, Cheng Bi menjawab agak tak acuh dan pemuda baju kuning itu tiba-tiba bangkit dari duduknya. Nonasou, sudahkah kau dengar tantang sebuah nama dari seorang tokoh yang tinggal pulau HKW itu? Hek, KW itu Cheng Si terbelakman dengar pertanyaan ini. Ya, HKW itu. Apakah Nona pemah mendengar nama itu? Tentu saja Chong Bi mengangguk. Itu adalah nama sebuah pulau menyeramkan di sebelah timur laut Tung Hai. Bagus. Dan apakah Nona juga pemah mendengar tentang penghuni pulau itu pemuda isi meneruskan? Cheng Bi semakin terbelalak dan gadis itu mengangkat mukanya. Ui Isiau, KW, kau bertanya-tanya tentang hal ini ada maksud apakah? Sepengetahuanku, Hek KW itu dihuni oleh seorang tokoh berjuluk Sin HWi Chiang. Bagus, memang tidak salah. Pemuda itu tiba-tiba berseri mukanya. Dan apakah Nona takut siapa sebenarnya tokoh sakti itu? Cheng Bi mengerutkan kening. Kudengar dia adalah Sute, adik seperguruan, malaikat guru neraka. Aha, tepat sekali pemuda itu tiba-tiba bertepuk tangan. Dan bagaimanakah komentar Nona tentang tokoh sakti itu? Pertanyaan ini disambut kerut yang semakin dalam dikening Cheng Bi. Ui Isiau, KWi, menurut cerita yang kudengar dia adalah iblis sakti yang murtad dari perguruannya. Kenapakah? Pemuda baju kuning ini tiba-tiba mengepalkan tinju. Nah, inilah yang Bams diselesaikan, Nona Soe, dia berseru geram. Karena apa yang kau katakan itu bisa dibilang benar tapi sekaligus juga salah. Cheng Bi terbelalak. Maksudmu penuda baju kuning itu memandang Cheng Bi dengan muka merah. Nona Soe, katanya dengan pandangan sengit. Ketahuilah bahwa apa yang baru saja kau katakan ini memang tidak banyak berbeda dengan pendapat orang-orang golongan tertentu akan tetapi ketahuilah, Nona, bahwa sesungguhnya si pengkhianat perguruan itu bukan lain adalah si malaikat gurun neraka tendiri, bukan sutenya yang disekap dalam pulan Hekawai itu. Ahaha Cheng Bi terkejut dan heran, tidak bertanya tapi menatap lawan bicaranya dengan sikap bingung. Baru setelah pemuda itu saja tidak melanjutkan Cheng Bi lalu membuka mulutnya Ui Isiau Kwei, kau membicarakan urusan perguruan orang lain ada kehendak apakah? Pemuda itu mergertakan giginya. Nona, aku tidak membicarakan urusan perguruan orang lain tetapi mengatakan urusan dalam perguruanku sendiri. Eh, kalau begitu? Benar, perguruan taklah sinjin juga perguruan diriku, ah, kau, kau murid. Pemuda baju kuning itu sudah cepat menganggukkan kepalanya. Tidak salah, Nona Soe, aku memang murid penghuni pulau Hekawai itu yang terfitnah itu. Ayah Cheng Bi terkejut dan gadis ini membelalakan matanya. Apa yang baru saja didengarnya itu memang sangat mengejutkan hatinya, karena ia memang sama sekali tidak minyangka. Karena itu, kalau pemuda ini benar adalah murid Sin Hwe I Chiang di Pulau Iblis itu berarti pemuda ini merupakan murid keponakan Seng Malaikat Gurun Neraka sendiri, atau sute dari pendekar Gurun Neraka, pendagagah perkasa yang telah meninggalkan kesan kebencian di dalam hatinya itu. Maka sejenak Cheng Bi tertegun, dan pemuda baju kuning yang melihat keadaan gadis ini tiba-tiba melangkah maju. Nona Soe, sekarang kira-kira dapat menduga siapa pemimpin tunggal dalam perkumpulan hiat Goan Pang, bukan? Cheng Bi mengunggukan kepalanya dengan muka berubah. Dan mulai pula dapat menduga apa yang kulakukan. Terhadap dirimu pemuda itu menyambung. Tapi untuk pertanyaan ini Cheng Bi mengernyitkan alisnya. Ui Isiao Kwei, aku tidak tahu apa hubungannya ceritamu itu dengan segala perbuatanmu ini, ia menjawab datar sementara pemuda baju kuning itu menarik napas panjang. Nona, guruku merencanakan suatu pembalasan besar-besaran terhadap orang-orang yang tidak disukainya, dan karena orang-orang itu adalah manusia-manusia licik yang amat berbahaya, maka suhu tidak mau gagal dalam gerakan ini. Pembasmian besar-besaran sedang disusun oleh guruku, dan suhengmu, saudara Lek Hui yang kukagumi itu barangkali tidak akan menyeret-nyeret pula ayahmu dalam pertikaian ini. Oleh sebab itu, aku perlu mencegahnya sedini mungkin agar engkau. Sekeluarga, kecuali suhengmu itu barangkali, tidak sampai terlibat dalam urusan yang amat berbahaya ini. Pahamkah, Nona? Pemuda itu memandang Cheng Bi dan Cheng Bi membelalakan matanya. Ui Isiao Kwei, pembasmian besar-besaran katamu gadis itu terkejut. Ya, pemuda ini menganggukan kepalanya, kecuali kalau mereka tidak ikut campur tangan. Ah, siapa yang kau maksudkan dengan mereka itu? Ui Isiao Kwei, Cheng Bi bertanya kaget sementara lawan bicaranya tersenyum getir. Nona So, yang kau maksudkan dengan mereka itu bukan lain adalah teman-teman atau sahabat-sahabat musuh guruku. Seperti kau ketahui, malaikat gurun neraka memiliki banyak sahabat, terutama murid tunggalnya itu, dan pendekar gurun neraka, yang jelek-jelek adalah bekas seoleng jenderal itu tentu akan melibatkan orang-orang kerajaan. Apalagi, suhengmu sendiri juga masih membantu kerajaan Yueh yang pernah dipimpin oleh Yap Goanswe dan memusuhi pula orang-orang dari golongan Hektu. Karena itu, melihat semuanya ini, bukankah kelak orang-orang yang semestinya tidak perlu terlibat bakal tersangkut? Seperti ayahmu itu misalnya tanda seru pemuda ini menarik nafas penyesalan dan Cheng Bi mulai berdebar hatinya. Ui Isiao Kwei, bagaimana kau bisa bilang bahwa ayah bakal terlibat? Pemuda itu menoleh sayu, mengapa tidak? Nona dengan adanya suhengmu membantu bekas jenderal muda itu tentu ayahmu juga tidak akan tinggal diam kalau muridnya mendapat bencana. Dan kalau sudah begini, bukankah semuanya bakal bertambah runyam? Hektometer, kau maksudkan suheng terbunuh? Yah, kalau itu tidak terlalu kasar mengucapkannya, nona pemuda ini mengerutkan kening dan Cheng Bi berdetak jantungnya. Ui Isiao Kwei, ya? Kau pikir suhengku itu gampang dibunuh? Pemuda itu membalikan tubuhnya. Barangkali tidak, nona so. Tapi watak keras kepalanya yang tidak jauh berbeda dengan ayahmu bisa saja keadaan jadi terbalik. Makasdmu. Makau dutku adalah, pemuda ini menarik nafas panjang. Suhengmu orang yang sukar ditekuk hatinya. Dia kurang pandai melihat keadaan, dan hal ini barangkali kurang menguntungkannya jika dia berhadapan dengan orang yang memiliki kekerasan hati yang lebih lagi, dan ayahmu yang mengirimkannya untuk membunuh seseorang itu sungguh terlalu sembrono sekali. Sekarang dia tertangkap, dan nasib baiknya kini hanya bergantung pada wataknya sendiri belaka. Hah Cheng Bi terlonjak. T. W. Asuheng tertangkap. Pemuda itu menganggukan kepalanya. Benar, nona, dan kalau guruku tidak cepat datang agaknya dia sudah tewas di tangan musuhnya. Siapa? Chong Gan Sian Jin Chong Gan Sian Jin Ya, siapa lagi? Ayah Cheng Bi terhenyek dan gadis ini terbelalak dengan muka pucat. Apa yang didengar itu benar-benar berita luar biasa baginya, karena itu tidak heran kalau sampai Cheng Bi tertegun. Tapi pemuda baju kuning itu tiba-tiba sudah menepuk pundaknya dengan sentuhan lembut. Nona So, kau ingin melihat keadaannya Cheng Bi hampir tak mampu membuka suara. Ajakan pemuda itu hanya dibalasnya daagan anggukan kecil saja dan begitu dia mengangguk tiba-tiba pemuda baju kuning ini sudah menyambar tubuhnya. Cheng Bi tersentak, tapi pemuda ita berbisik perlahan di dekat telinganya, Nana, jangan bersangka buruk. Aku hanya ingin membuktikan biya kepadamu tentang nasib suhanmu itu, tenanglah dan jangan mengeluarkan suara. Dan begitu ucapannya selesai pemuda ini pun sudah membuka piatu batu dan melompat keluar. Cheng Bi terkejut dan hendak meronta, namun pemuda itu tiba-tiba sudah keburu menotok urat gagunya dan sekaligus membuat tubuhnya lumpuh. Tentu saja Cheng Bi merasa gusar, hampir meludahi muka orang akan tetapi Jing Chi Toh Kamsin mendadak muncul di lorong gua. Siau Pang Cu, kau hendak ke manakah copet itu berteriak berat namun si pemuda baju kuning ini mengibaskan tangannya. Jing Chi Toh, jangan berteriak-teriak. Aku hendak ketpuri naga bersama Nova Sow. Apakah suhu ada sana? Copet itu menggelengkan kepala. Tidak, Siau Pang Cu, akan tetapi tamu agung kita itu yang berada di sana? Hem, Chong Gan Sian Jin benar, Siau Pang Cu. Baiklah, kau jaga tempat ini sampai aku kembali. Pemuda itu menggerakkan kakinya dan tahu-tahu Jing Chi Toh sudah dilompati kepalanya dan ditinggal mendelong seperti orang kebingungan. Cheng Di tidak dapat bergerak, juga tidak dapat bersuara. Namun semua percakapan itu dapat didengamnya dengan baik dan begitu ia mendengar Datuk Iblis itu ada di depan sudah membuat hatinya merasa tegang. Dia dipanggul dengan kaki depan dada orang, karena itu kepalanya yang beraduk punggung dengan pemuda baju kuning terpaksa diterimanya dengan kemarahan ditahan. Kalau saja ia tidak ditotok, barangkali Cheng Bi sudah menggigit lawannya ini sampai berdarah. Tapi pemuda itu sudah menotok urat gagunya, dan ia sama sekali tidak mampu menggerakkan mulut, sungguh menggeramkan. Nona Soh, kau telah mendengar percakapan kecil tadi, bukan pemuda itu tiba-tiba membuka suara sementara kakinya terus bergerak melewati lorong-lorong panjang yang tidak dikenal Cheng Bi. Dan kau sebentar lagi akan melihat bagaimanakah rupanya orang yang disebut Chong Gan Sian Jin itu. Bukankah Nona belum pernah bertemu muka? Nah, sekarang kita akan menyaksikannya, tapi itu semua kita lihat dari jauh saja. Datuk kersat itu tajam telinganya, maka kita baru berhati-hati. Pemuda ini berbicara sendiri sambil terus melompat-lompat dan tiba-tiba sinar yang terang menunjukkan kepada Cheng Bi bahwa mereka telah berada di suatu tempat terbuka. Cheng Bi tidak menjawab semua kata-kata pemuda itu, namun gadis ini sudah ingin cepat-cepat melihat keadaan suhengnya. Dan baru saja mereka keluar dari mulut gua yang tidak dikenal Cheng Bi, pemuda baju kuning itu tiba-tiba kembali mengegerakkan jarinya. Cheng Bi menggeliat nyeri ketika satu totokan aneh menyentuh. Belakang kuduknya, dan diam-diam gadis ini mengertakan giginya. Nona So, maaf, aku terpaksa menotokmu seperti ini agar kau tidak mengacaukan keadaan. Kita hanya melihat sebentar dan setelah itu kembali lagi ke dalam gua. Maaf, harap kau maklumi. Tanda seru demikian pemuda itu mencoba meredakan kemarahan orang dan kakinya sudah melompat dalam serat gerumbul yang penuh bunga. Kiranya, mereka telah tiba di sebuah taman yang luas dan sebuah bangunan kecil tampak menjulang anggun di tengah sepasang kolam yang indah berseri. Cheng Bi tidak tahu mereka tiba di mama, akan tetapi itulah sebenam ya tempat yang disebut purinaga. Cheng Bi membelalakan matanya, dan pemuda baju kuning itu tiba-tiba menudingkan telunjuknya. Nona So, lihatlah. Itu Suhengmu, terikat di tiang bangunan dan begitu Cheng Bi mengikuti jari telunjuk pemuda baju kuning itu, tampaklah sesosok tubuh tinggi besar yang terikat kaki tangannya di tengah bangunan purinaga. Itulah Lek Hui, Suhengnya sendiri yang menjadi murid kepala ayahnya. Cheng Bi bampir menjerit keras, namun tidak ada sedikitpun suara yang berhasil dikeluarkannya. Toto kan pada urat gagu di lehem ya telah membuatnya tidak banyak berdaya, dan pemuda baju kuning itu memandangnya muram. Bagaimana, Nona? Bukankah aku tidak mendustaimu? Cheng Bi hanya mampu menganggau kecil dengan muka pucat dan siau pangcu dari perkampulan hiat Goan Pang ini sudah melanjutkan bicaranya sambil menuding lebih ke kiri, dan itu, Nona, dialah Chang Gan Sian Jin yang merobohkan tewe asuhengmu itu. Duduk di sebelah kanannya itu adalah Hek Moko dan pemuda baju bitang yang berdiri di samping datuk. Seset itu bukan lain adalah muridnya yang baru, Pou Kwei, bekas murid mendiang Ang Ilomo yang tewas di tangan Yap Goan Suwe. Ah Cheng Bi tertegung di dalam hatinya dan matanya yang bulat membelalak itu menatap lekat ke arah seorang kakek tinggi besar yang berambut kemarahan. Baru sekaranglah ia tahu tentang kakek iblis itu, dan melihat potongannya yang tinggi menyeramkan ini jantung Cheng Bi berdepak kencang. Kakek itu tampak hebat bukan main, dan wajahnya yang bengis kehijauan benar-benar cukup merontokkan Yali seorang pendekar kelas menengah. Pantas kalau suhengnya roboh di tangan kakek ini karena memang seluruh wibawa datuk iblis itu teramat menyeramkan. Dan manusia hitam legam yang duduk di sebelah kanan Xianggan Xian Jin itu juga tidak kalah menyeramkannya. Tubuhnya sedang-sedang saja, akan tetapi matanya yang selalu mendelik dan putih membelalak itu cukup meremangkan bulu kuduk, tidak seperti pemuda baju hitam yang berdiri di samping kakek iblis itu. Karena walaupun pemuda ini juga disebut sebagai murid Xianggan Xian Iin yang baru, namun pemuda itu tidaklah tampak menakutkan. Wajahnya yang putih halus cukup tampan, akan tetapi sinar matanya yang dingin diiringi senyum bibirnya yang mengejak itu juga tidak menimbulkan rasa suka bagi yang memandang. Cheng Bi tidak tahu, siapakah Pau Kwe ini. Akan tetapi mengenai Hek Moko dan terutama Xianggan Xian Jin, sudah lama dia mendengar nama-nama dua orang itu sebagai orang-orang golongan sesat yang berbahaya. Padahal, pemuda yang kini berdiri di samping datuk iblis itu juga bukanlah manusia yang tidak kalah berbahayanya. Dan justru gara-gara pemuda inilah awal bencana menimpa kerajaan Yue akibat fitnah yang lumuri itu kaya bukong, bekas jenderal muda yang kini berjujuk pendekar gurun neraka itu. Akan tetapi Cheng Bi tidak mengetahui peristiwa hebat itu, peristiwi yang sanggup merubah jalan hidup seseorang menjadi berlainan dari asalnya karena selama ini memanglah belum pernah turun gunung. Maka sekarang, melihat tiga orang itu mengelilingi sebuah meja kecil sambil minum arak wangi dan berbicara sambil tertawa-tawa, Cheng Bi serasa diremas hatinya. Suhengnya ditangkap orang, dan ia sendiri hanya mampu memandang tubuh yang terikat di tengah tiang itu tanpa berdaya. Siapa tidak akan pedih? Namun sebelum keadaan berlarut-larut tiba-tiba pemuda baju kuring itu sudah menyambar tubuhnya. Nona Soh, cukup sudah kita menyaksikan keadaan Suh Enemu itu. Mari kita kembali. Tanda seru dan sebelum Cheng Bi memprotes tahu-tahu dia sudah dibawa melompat ke sebuah lubang yang merupakan mulut gua yang tertutup semak melukar. Cheng Bi hanya mampu mengeluh, dan Xiao Pang Chu dari Hiat Goan Pang itu sudah menyelingap keluar masuk di lorong-lorong gua kembali ke asal mereka. Kali ini pemuda itu tidak banyak bicara, dan ketika mereka tiba di pintu batu pada ruangan di Mama Cheng Bi ditahan tahu-tahu Jing Chi Toh Hamsin kembali muncul. Bagaimana, Xiao Pang Chu? Ada perintah untuk hamba copet seribu jari itu membungkukan tuhunya di depan seng majikan muda namun pemuda itu menggoyang lengannya. Tidak, tidak, Jing Chi Toh. Aku hanya mau menjaga di luar saja. Nona Soh letih, dia hendak beristirahat. Jangan mengganggu lagi. Ah, baik, Xiao Pang Chu. Akan tetapi, tadi lo Pang Chu datang kemari menanyakan Xiao Pang Chu. Hah? Suhu datang kemari pemuda itu terkejut. Benar, Xiao Pang Chu, Jing Chi Toh mengangguk. Tapi beliau hanya berpesan supaya kalau Xiao Pang Chu datang di harap lekas menuju ke ruang maklumat. Ah, pemuda ini berubah mukanya. Apa Suhu mendapat kesulitan, Jing Chi Toh? Entahlah, Xiao Pang Chu. Akan tetapi beliau tampaknya juga tergesa-gesa. Tamu-tamu undangan telah tiba di kubil hitam, dan agaknya ada suatu perubahan rencana yang mendadak. Ah, baiklah, aku segera datang kalau begitu. Nona Soh, maaf, aku tidak dapat menemanimu lagi lebih lama karena Suhu mencariku. Pemuda ini membuka pintu batu dan sekali tendang dia telah melompat masuk. Sikapnya tampak kecik-cisa-gesa, dan begitu meletakkan Cheng Bi di lantai dia pun membebaskan tawanannya ini dari totokan. Cheng Bi dapat berbicara lagi, dan kaki tangannya pun juga dapat digerakkan. Akan tetapi, tenaga sinkangnya ternyata tidak mampu disalurkan dan hal ini membuat gadis itu mendogkol. Tapi dia menindah semua perasaan marahnya ini dan si pemuda baju kuning itu berkati, Nona, Jing Chi Toh akan melayanimu baik-baik di sini, kalau perlu sesuatu, bunyikan saja kelenengan ini dan dia pasti datang. Sekarang harap Nona beristirahat saja dan semoga semua keteranganku tadi dapat kau terima. Pemuda ini menyerahkan sebenar kelenengan kecil seperti kelenengan kuda dan Cheng Bi menerimanya. Ui isiau kwei, kau rampas di manakah pedangku itu? Apakah aku tidak boleh menjaga diri jika seseorang nanti bermakaut jahat? Cheng Bi bertanya dengan alis dikerutkan sementara pemuda itu tertawa masam. Nona Soh, di tempat ini tidak ada orang yang berani mengganggumu, Jing Chi Toh akan memberi tanda kepadaku. Begitu sesuatu terjadi di sini, percayalah. Dan tentang pedang, masih kusimpan baik-baik sampai kelak engkau memerlukannya. Pemuda itu mengsengguk lalu sekali memutar. Tubuh dia pun melompat keluar dan menutup pintu batu rapat-rapat. Cheng Bi melenggong, dan gadis ini hampir saja berteriak gemas melampiaskan rasa gusarnya tidak kepalang tanggung. Akan tetapi ia menahan diri dan begitu ia ditinggal sendirian di ruangan ini segera gadis itu bangun dan memeriksa kamar gua itu. Pertama-tama yang dituju adalah pintu batu itu, namun Cheng Bi menjadi kecewa mendapat kenyataan bahwa tanpa tenaga singkang mustahilah mendorong pintu batu yang amat berat itu. Diam-diam Cheng Bi mengumpat, dan rasa marahnya kepada pemuda baju kuning itu semakin meningkat. Karena itu, ia pun lalu memeriksa bagian-bagian lain seperti dinding dan juga lantai, diketuk-ketuk dan ditendang-teniang, akan tetapi ternyata semuanya itu sia-sia belaka. Tidak terdengar suara yang kosong pada dinding maupun lantai, dan hal itu menandakan bahwa seluruh ruangan di kamar tahanannya ini benar-benar terdiri dari batu melulu. Mana mungkin menjut mula ia keluar? Kecuali kalau ada pedang di tangan barangkali ia bisa mencokel-cokel dinding dan menerobos keluar, namun senjata satu-satunya itu temyata disimpan oleh pemuda baju kuning itu. Mau berbuat apalagi? Cheng Bi mengumpat gemas, dan Ahimia ia duduk bersilah di tengah-tengah ruangan itu dengan tinju terkepal. Harus diakuinya, pemuda baju kuning itu memang selama ini tidak menunjukkan sikapnya yang kurang ajar, apalagi jahat. Dan satu-satunya kejahatan yang dilakukan lawannya itu, kalau ini pun boleh dikatakan kejahatan, adalah mengurungnya dengan Carrie yang licik di kamar gua itu. Ini pun karena katanya agar supaya ia tidak terlibat dalam perang besar-besaran yang bakal terjadi di antara tokoh-tokoh dunia persilatan plus orang-orang kerajaan. Dan melihat naga-naganya, memang barangkali hiat Goan Pang sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Apalagi kalau ketuanya adalah bekas penghuni Pulau Hakkawai itu. Akan tetapi, apakah senua keterergan yang diberikan pemuda itu kepadanya benar belaka? Cheng Bi menarik nafas dan tiba-tiba pikirannya tertuju kepada Lek Haui. Aneh, bagaimana TWA Suhengnya itu bisa tertangkap? Dan dimanakah kakak seperguruannya itu bertemu dengan Shanggan Xian Jin? Melihat Suhengnya itu pingsan dengan kaki tangan terikat, agaknya cukup menderita juga kakak seperguruannya itu. Tapi temiatak ia hanya bisa memandang saja tanpa dapat menolong. Ah, kenapa nasibnya demi kisya? Dahulu kakak kandungnya yang tertangkap, dan sekarang dia sendiri yang merjadi korban. Lalu, dirah anak ini kakaknya itu? Airh, dia merasa menyesal sekali telah membawa-bawa Cheng Hon dalam perjalanan yang demikian tidak menyenangkan ini. Bersalahkah dia? Atau ayahnya? Tak terasa Cheng Bi menjadi basah matanya dan teringat akan kakak kandungnya itu membuat gadis ini mengeluh. Gara-gara dialah semuanya itu terjadi, dan kini kakaknya ikut-ikutan menjadi korban. Tetapi, betulkah dia bersalah? Tidakkah ayahnya yang menjadi gara-gara tunggal dalam peristiwa ini? Kalau saja ayahnya itu tidak menpaksa barangkali dia tentu juga masih berpikir-pikir untuk minggat dengan caranya yang seperti ini. Akan tetap karena ayahnya telah memaksa dia dalam perjodohan maka semuanya itu pun terjadilah. Dan sekarang ia tertangkap. Celaka. Tidak seorang pun yang tahu, kecuali tentu saja musuh-musuhnya itu. Lalu bagaimana kelak nasibnya? Tetap terkurung di situ sampai waktu yang tidak diketahui? Cheng Bi menggigit bibir dan gadis ini tiba-tiba menangis. Sungguh, belum pemah ia merasa sakit hati seperti ini. Baru turun gunung saja tahu-tahu sudah dipecundangi lawan berkali-kali. Kalau begitu benarlah ucapan ayahnya dahulu bahwa sesungguhnya kepandayanya masih kurang masak. Dunia Kang Ou penuh dengan orang-orang liai, dan seperti inilah sekarang keadaannya. Cheng Bi mengeluh dan karena maklum bahwa ia sudah benar-benar tidak berdaya lagi gadis itu pun lalu memejamkan matu dan mulai bersemadi. Hanya inilah care satu-satunya untuk menenangkan hati, karena di samping mencoba menghimpun tenaga sakti juga sekaligus menenteramkan pikiran yang kacau. Karena itu, sepulah menit keinudian Cheng Bi pun sudah husuk semadinya dan berada seperti orang tidur. Keadaan sekeliling sudah tidak disadarinya lagi dan putri Ciyok Tau Tai Hiap yang terkurung di ruah agan gua itu pun lelap lah. Cheng Hon keluar hutan dengan pikiran kusut. Pencarian adiknya yang sudah berjalan satu minggu penuh itu temiata masih saja nihil hasilnya. Diam-diam ia merasa beran, akan tetapi juga cemas. Jejak Cheng Bi sama sekali lenyap tanpa diketahui arahnya. Dan hal ini membuat wajah yang putih tampan itu berkerut muram. Kemanakah larinya Cheng Bi? Pertanyaan ini sudah berkali-kali menghantui pikirannya namun sebegitu jauh belum juga memperoleh jawaban yang memuaskan. Hutan di mana pertemuan mereka dengan pendekar gurun neraka sudah jauh tertinggal di belakang. Dan dia sudah menyelusuri lembah dan sungai-sungai yang panjang berkelak-kelok, namun jejak adik satu-satunya itu temiata sama sekali tidak diketahui rimbanya. Cheng Hong Dam diam mengerutkan alis, dan rasa mendongkolnya terhadap pendekar gurun neraka meningkat. Kalau saja pendekar bemama besar itu tidak membuat gelara-gara, tentu adiknya tidak bakal meninggalkan mereka sambil marah-marah. Tapi pendekar yang dikagumi adiknya itu ternyata manusia yang pantas tidak mendapat penghargaan. Aneh, bagaimana suhengnya bisa membantu bekas jenderal muda itu sampai demikian lama? Putera pertama pendekar kepala batu ini tak mampu menjawabnya. Hari ke-8 itu dia tiba di sebuah kota nelayan, dan dia tidak tahu sama sekali bahwa dia sedang memasuki kota Bun Ki, kota yang dulu pemah dimasuki Cheng Bi dalam pengejarannya terhadap si copet seribu jari kamsin. Cheng Hong datang secara kebetulan saja, karena memang arah yang dia tuju sesungguh wuyah sama dengan larinya Cheng Bi. Karena itu, tidak aneh kalau Cheng Hong yang tiba di kola kacil nelayan terheran, pandangannya melihat keramaian yang ganjil pada sore hari itu. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya kota Bun Ki sedang berhari pasaran, persis seperti adiknya dahulu memasuki kota ini pada sore hari pula. Dan Cheng Hong yang terheran-beran dengan keramaian di pusat sungai Ita terbelalak menyaksikan hilir mudiknya perahu-perahu nelayan yang penuh ikan. Sejenak pemuda ini menghentikan langkahnya, dan dia tertegun. Sebuah perahu nelayan bercat hijau menarik perhatiannya. Bukan oleh perahunya yang indah, melainkan oleh jurumudinya yang cantik pesolek dengan bibir yang tersenyum-senyum genit. Sengguh mati Cheng Hong melenggong. Selama hidup, baru satu kali inilah dia melihat perahu disopiri seorang wanita. Malah, gadis lagi yang masih muda belia. Airh, apakah dunia sudah sedemikian aneh? Cheng Hong terbelalak heran dan pemuda. Ini bengong dengan metu, tidak berkedip. Putera pendekar kepala batu ini sampai tidak sadar, betapa dia masih berdiri di persimpangan jalan antara tiga belokan. Karena itu, ketika terdengar derap kaki kuda yang melaju ke tempat itu disusul teriakan empat penunggangnya yang lecut-lecutkan cambuk ke jalan persimpangan ini Cheng Hong menjadi kaget sekali. Dia sedang tertegun ke arah sungai, dan pada saat yang cepat tahu-tahu empat ekor kuda itu telah tiba seperti terbang saja, maka tidak heran kalau pemuda ini mencelos kaget dan baru saja meloncat minggir tahu-tahu kuda yang paling depan sendiri sudah menyerempet bajunya dengan derap yang mengejutkan. Tentu saja Cheng Hong terperanjat, dan pada saat itu si penunggang kuda yang tenggi kurus melecutkan cambuknya sambil mementak kasar, Hi, kutu busuk sialan, kau tidak tahu tuanmu lewat, ya? Keparat, kau memang pantas dihajar kalau begitu, tar cambuk mepedak dan telinga kanan Cheng Hong disambar. Tentu saja pemuda ini mengelak, namun tiba-tiba peunggang nomor dua dan tiga ikut-ikutan melecutkan cambuknya pula. Mereka itu melihat Cheng Hong mengelakkan sambaran pecut temannya yang paling depan, karena itu mereka lalu menyusulinya sambil tertawa bergelak. Ha, ha, kucing kecil, kau tidak mau menkerima hukuman, ya? Bagus, coba hindarkan yang ini kalau begitu. Tar-tar susul menyusul mereka itu menggerakkan cambuk dan Cheng Hong mengugum pat marah. Dua cambuk yang datang bersamaan itu ditangkisnya dengan kepertan empat jari tangan, dan semua serangan itu pun luputlah. Bahkan penunggang nomor dua dan nomor tiga ini mengeluarkan seruan kaget karena tiba-tiba ujung pecut yang tadi menyambar lawan tahu-tahu kini membalik ke arah muka sendiri, tentu saja. Mereka ini terkejut, dan tanpa ampun lagi ujung pecut meledak di pipi mereka. Tar-tar dua cambuk itu menghantam tuannya dan dua orang itu berteriak kesakitan. Akan tetapi mereka tidak berhenti untuk membalas, melainkan mengeperak kuda sambil memaki-maki. Dan pada saat itulah, sewaktu Cheng Hong baru saja selesai menghajar balik penunggang nomor dua dan nomor tiga tahu-tahu penunggang kuda yang paling akhir tiba. Dia ini adalah seorang laki-laki bermuka kuning, matanya sipit dan bibir atasnya tertarik sedikit seperti orang tersenyum. Melihat tiga orang temannya menghajar seseorang pemuda tapi gagal, orang itu tiba-tiba memindahkan pecut ke tangan kiri dan merogoh sesuatu di kantong bajunya dengan tangan kanan. Dan begitu dia lewat di depan Cheng Hong, laki-laki ini menjatarkan pecutnya di muka Cheng Hong sambil tertawa mengejek. Aha, anak muda, kiranya kau bukan sebangsa kutu busuk biasa, ya? Wah, aku jadi ingin berkenalan, nih. Lihat, cambuku ingin mencium kidungmu, hati-hati tar. Pecut meledak dan hidung Cheng Hong benar-benar disambar. Tentu saja pemuda ini naik darah dan begitu ujung cambuk mendekati hidungnya Cheng Hong pun lalu menagerakan tangan menangkap pecut itu. Dia tidak menangkis dengan kepertan jarinya seperti tadi, melainkan sekaligus menarik agar orang terjungkal roboh. Tapi tiba-tiba laki-laki ini sudah tertawa nyaring, dan begitu ujung pecutnya hampir ditangkap Cheng Hong mendadak dia melakukan gerak sendal pancing. Hal ini mengakibatkan cambuknya membalik, dan begitu Cheng Hong luput menyambar pecutnya, laki-laki ini sudah menggerakkan tangan kanannya melempar amgi, senjata gelap, berupa empat batang pisau yang menyambar tubuh Cheng Hong mulai dari kepala sampai ke kaki. Tentu saja Cheng Hong terkejut, dan secepat itu pula pemuda ini sudah berteriak keras samlil membanting tubuh. Empat batang pisau bercuitan di samping tubuhnya, dan ketika dia melompat bangun, temiata empat senjata gelap ini berjajar rapi di atas tanah tinggal gagangnya saja. Keparat Cheng Hong mendesis geram namun laki-laki muka kuning itu telah meninggalkan dirinya sambil terkekeh nyaring di atas punggung kudanya yang kabur memasuki kota bunki. Cheng Hong mengepal tinju, dan wajahnya merah membara. Perbuatan empat orang penunggang kuda itu betul-betul membangkitkan kemarahannya, karena itu dia hendak mengejar untuk memberikan hajaran. Tapi baru saja dia mau angkat kaki, mendadak seorang pemuda berbaju biru berkelebat di sampingnya. Saudara yang gagah, jangan mengejar mereka. Kota bunki saat ini sedang peneh dengan kawan-kawan empat penunggang kuda ita maka harap jangan sembrono seruan ini mengejutkan Cheng Hong dan ketika dia menoleh, tahu-tahu seorang pemuda tampan telah menjura di depannya. Cheng Hong terkejut, dan sejenak dia tertegun. Kau, siapakah? Pemuda itu tersenyum ramah, aku termasuk golonganmu, saudara yang gagah, karena itu aku mencoba mencegahmu untuk mengejar orang-orang itu di dalam kota dan membuat keributan di sana. Perkenalkan, aku yang bodoh bemamali dan sekarang ini baru berumur 22 tahun, siapakah saudara? Cheng Hong agak gelagapan. Pemuda yang baru datang ini tampaknya orang jujur, cerdik tapi juga berhati-hati. Buktinya meskipun sudah memberitahu nama namun menyembunyikan si, Marga. Hem, kebetulan kalau begitu. Dia pun juga tidak mau sembarangan memperkenalkan nama di depan orang lain, apalagi memberitahukan bahwa dia adalah putra seorang tokoh besar di pegunungan Bengsan. Kalau orang itu cukup memberitahukan namanya tanpa si, bukankah dia juga bisa melakukan hal yang serupa? Karena itu Cheng Hong lalu tersenyum. Lituako, kau agaknya orang yang suka bicara tanpa sembanyi sembunyi. Karena kau sudah memberitahu nama terlebih dahulu, mana bisa aku menyembunyikan diri? Aku bemamahan, umur 20 tahun lebih sedikit. Tidak tahu, apakah Lituako ada maksud-maksud lain di samping pencegahan itu? Pemuda ini tersenyum kil. Hante, adik Hong, akak tidak ada maksud-maksud lain kecuali kagum terhadap kepandayanmu tadi. Terus terang, lemparan pisau yang dilontarkan oleh perguruan pisang kilat biasanya jarang ada yang luput. Maka bagaimana aku tidak menaruh kagum atas keberhasilanmu tadi? Pisau kitat Cheng Hong terkejut. Ya, pemuda itu menganggukan kepalanya, apakah Hante tidak tahu? Ah, sama sekali tidak Cheng Hong berubah air mukanya. Kalau begitu, apakah si muka kuning tadi adalah si pisau kilat? Tapi pemuda ini tertawa. Tidak, Hante. Dia hanya muridnya. Ah, Cheng Hong mengeluarkan seruan pendek dan dia terbelalak memendang pemuda baju biru itu. Litu aku, kau. Bagaimana bisa tahu bahwa musuhku tadi adalah mumtsipi pisau kilat? Pemuda ini menarik napas berat. Hem, aku sudah lama mengikutinya, Hante. Maka aku pun tahu segala gerak geriknya. Eh, maaf, bukankah Hante ada keperluan penting memasuki kota ini? Pemuda itu tiba-tiba menyimpangkan pembicaraan dan Cheng Hong terkejut. Sejenak dia tidak menjawab, namun akhirnya mengangguk juga tidak salah. Litu aku, dan tu aku sendiri, bukankah juga ada maksud tertentu memasuki kota ini? Pemuda itu tertawa. Agaknya begitulah, Hante, dan rupanya kita memiliki banfa persamaan. Tidak tahu, siapakah yang Hante cari itu? Seseorang ataukah suatu benda? Cheng Hong tersenyum hati-hati. Seseorang, Litu aku. Dan tu aku sendiri, manusia ataukah benda yang dicari? Kedua-duan fa, saudara hon. Tapi yang pertama itu barangkali yang lebih sulit dicari ya fa, pemuda ini tertawa kecil. Dan kalau boleh aku bertanfa lebih lanjut laki-laki ataukah wanita, yang Hante cari itu? Cheng Hong agak ragu-ragu. Seorang wanita, Litu aku, seorang gadis. Wah, pacar sendiri? Cheng Hong merah niukannya. Bukan, tapi adikku sendiri, Litu aku. Oha, pemuda itu tersenyum lebar. Kalau begitu, apakah dia itu yang kau cari? Hante dia menudingkan telunjuk ke tengah sungai dan Cheng Hong cepat mengikuti. Akan tetapi begitu Cheng Hong menengok, kontan pemuda ini tersipu-sipu malu. Kiranya, yang dituding oleh pemuda baju biru itu bukan lain. Adalah si gadis cantik di perahu hijau yang tersenyum-senyum genit ke arahnya. Ah, bukan-bukan dia. Litu aku Cheng Hong cepat-cepat menjawab gugup sementara temannya itu tertawa keciyi. Kalau begitu, kenapa ia selalu memandangmu tadi, Hante pemuda itu menggoda. Dan kulihat ia tampaknya terkesan oleh perbuatanmu tadi, Cheng Hong berdegun jantung ma. Entahlah, tuaku, tapi yang jelas aku sama sekali tidak mengenalnya. Demikian dia menutupi rasa jengahnya namun tiba-tiba dari tengah sungai terdengar suara trek yang nyaring lembut. Cheng Hong terkejut dan pemuda baju biru itu pun menoleh. Kiranya, gadis di atas perahu yang baru saja mereka bicarakan itu menjenterkan dua jari tangannya. Dan begitu dua orang pemuda yang menengok tiba-tiba gadis itu tertawa sambil melamaikan tangannya. Kongcu, Cuan muda berdua, apakah hendak menyewa perahu kukok memandang-mandang kesini? Airh, turunlah kemari kalau begitu. Aku sanggup mengantarkan kalian kemanapun juga. Lihat, aku cukup kuat mendayung perahu melawan arus. Dan baru saja ucapannya selesai gadis itu pun tiba-tiba memukulkan dayung ke permukaan air dan melaju ke tempat mereka. Cheng Hong menjadi gugup, tapi pemuda baju biru itu berseri mukanya. Wah, dia tampaknya seorang pendayung istimewa, hante. Lihat, pukulan dayungnya sama sekali tidak memercikan banyak air namun lajunya perahu itu pesat bukan main. Wah, hebat gadis itu, lihat, kecekatannya mengagumkan sekali pemuda itu berteriak heran ketika dalam dua-tiga kali gerakan saja perahu itu tahu-tahu telah mendekat ke arah mereka. Tentu saja Cheng Hong juga ikut tercengang, dan gadis di atas perahu hijau itu kini tampak lebih jelas lagi mukanya. Kemiata ia memang cantik bukan main, dan metu yang berseri-seri hidup itu seperti bintang timur yang lagi gembira. Jiwi Kongcu, mau minta diantar kemana demikian gadis itu berseru nyaring di atas perahunya dan sekali lompat ia telah berdiri dengan dayung menyanggah tubuh. Dan begitu berdiri, tampaklah tubuhnya yang tinggi semampai meliuk indah dengan goyangan memikat. Cheng Hong terkelalak, dan pemuda baju biru itu pun juga tertegun. Sebenam ya, mereka berdua tidak ada niat untuk menyewa perahu. Hanya karena gadis di atas perahu selalu memandang ke arah Cheng Hong itulah ia lalu menjadi bahan pembicaraan. Tidak tahunya, gadis cantik di atas perahu ini telah mendekati mereka karena menyangka hendak disewa perahunya. Siapa bersalah? Pemuda baju biru itu tiba-tiba memutar tubuhnya. Hante, apakah kau berniat menyewa perahunya? Cheng Hong menjadi gugup. Litu aku, ini, ini, aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bagaimana aku harus bilang? Dan lagi, Cheng Hong merah mukanya, aku tidak membawa banyak bekal. Kalimat terakhir itu diucapkannya lirih tapi tiba-tiba suara yang serak parau meluncur dari dalam perahu. Anak-anak muda, tidak membawa bekal mengapa berani keluar rumah? Kalau diri sendiri tahu masih bodoh lebih baik, lekas lompat saja ke perahu lohu. Jangan khawatir, untuk yang tongpes kantongnya lohu tidak akan memungut bayaran. Hayoh cepat kemari, kenapa saling pandang? Cepat, sebelum empat kuda binal tadi datang meluruk kailan. Dan begitu ucapannya selesai perahu di atas air itu tiba-tiba bergoyang-goyang. Pemuda baju biru dan Cheng Hong terkejut, tapi mereka juga sekaligus menjadi tegang. Cheng Hong terkejut karena tidak menyangka bahwa kata-katanya yang lirih dapat didengar orang di atas perahu yang bergubuk rendah itu, sedangkan temannya terkejut karena tanpa sebab perahu di atas air yang mengalir tenang itu mendadak saja bergoyang-goyang seperti didorong-dorong tangan tak tampak. Keduanya memandang ke arah perahu dengan metu, terbelalak, dan si gadis cantik yang tidak mendapat sambutan calon penumpangnya ini tiba-tiba menghantamkan tumitnya ke lantai perahu. Jiwi Kongcu, ayah sudah memanggil kalian kenapa masih melenggong saja di situ? Ayo cepat naiklah, kalau tidak si gadis baju merah dan si pendekar naga yang kalian cari-cari itu, bakal kabur ke tempat lain. Atau, kalian memang mau pamer otot daluhan di tempat ini? Gadis itu memandang marah dan Cheng Hong serta sahabat barunya terkejut. Ucapan yang seperti perintah gila-gilaan itu meragukan mereka berdua, tapi ucapan tentang si gadis baju merah dan si pendekar naga segala itu membuat keduanya tertegun kaget. Terima kasih telah menonton!